Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada kawan-kawan BMI, Panintia dan juga tamu undangan Selamat datang di acara Milad Gami Dan saya pribadi ucapkan selamat kepada Milad Gami di hari ini yang ke-10 Serta saya juga ucapkan minal aizin, mohon maaf laib dan batin Saya disini tidak akan menyampaikan banyak Cuma ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada mbak-mbaknya Mungkin di awal acara sambutan Purosi tadi sudah menyampaikan tentang sistem online atau koneksi data Betul? Dan selama ini dari kita JPMI yang tergabung di dalam 5 aliansi ataupun organisasi Mulai dari Gami, Pilar, IMU, ATKI dan juga Litmi Selama ini telah berjuang mempertahankan hak-hak kawan-kawan buruh nikah di Hongkong Bukan cuma dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah Hongkong juga Dan itu hasilnya kita rasakan Walaupun sedikit demi sedikit Mulai dari kenaikan gaji Betul nggak mbak? Mulai dari yang dulunya kita terkena KTKLN Sekarang KTKLN-nya sudah di Mungkin ada beberapa di bandara yang itu masih banyak calon-calon yang meminta Betul tidak? Terus, belum lagi KTKLN sebagai momo kita pulang ke Indonesia Ada lagi peraturan yang baru tentang KUN Yaitu mewajibkan kita meminjam ke bank sebelum berangkat ke luar negeri Itu juga sempat menjadi momo BMI, betul? Ada lagi tentang koreksi data yang sekarang sedang marah, betul tidak? Yang banyak-banyak datanya dipalsukan oleh PT Tapi BMI harus menanggung, Aki? Terus yang terakhir ini Rukmat 2017 atau yang kita sebut Pemerintah akan menutup dan memulakan kawan-kawan BMI yang tidak bersekil pada tahun 2000 Percaya nggak mbak? Percaya nggak mbak? Percaya nggak percaya? Lambat laut ini memang akan dilaksanakan oleh pemerintah Itu melalui Rukmat 2017 Contohnya dengan adanya koreksi data ini Banyak sekali bambannya yang mulai lambat laun di depo? Asi Dipun? Darah Nah, seperti itu Jadi dari GAMI sendiri Mengkonsolidasi atau menggabungkan seluruh kawan-kawan buruh migram Khususnya Islam itu untuk digabung menjadi anggota GAMI Yang tujuannya untuk menuntut kesejahteraan terhadap buruh migram Itu Selain belajar sebagai buruh migram tentang hak-hak kita di Hongkong Kita juga belajar Najib, belajar Ikhrok, dan belajar Busana Dari situ banyak sekali kawan-kawan buruh migram yang mempunyai kreativitas bisa tersalurkan Betul nggak? Contohnya tadi dari program kita ada yang Santri Ikhrok Ada yang Santrinya Busana Muslim Ada lagi nanti semoga tahun depan kita menyediakan komputer bahasa Inggris Sesuai dengan yang diinginkan oleh bambanya Alhamdulillah Dan saya sampaikan terima kasih kepada GAMI yang telah mengundang saya Dan juga terima kasih kerjasamanya untuk panitia-panitia dari berbagai macam organisasi Dan saya juga ucapkan kepada GAMI selamat atas milatnya yang ke-10 Karena dari awal berdirinya GAMI tidak sebanyak ini Dan juga banyak organisasi-organisasi yang terus berjuang dan terus mendukung perjuangan GAMI Di dalam organisasi serta untuk hak-haknya Semoga ke depannya GAMI semakin solid GAMI semakin maju dan GAMI semakin kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit Pahit, buruk dan juga bagaimana GAMI itu berdiri mulai dari banyak cecaan, banyak ujian Dan itu kawan-kawan GAMI selalu memperjuangkannya Tapi dengan adanya tekad yang bulas untuk menyatukan buru migran Demi bukan cuma ada hadis yang mengatakan Hablul minallah, Hablul minanas Bukan cuma kepada Allah saja kita beribadah Tapi kepada umat manusia juga Kepada sesamanya Nah itulah tekad GAMI untuk terus memajukan kawan-kawan buru migran Kiranya cukup sekian sambutan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh